Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS Kali ini kita akan membalas WA dari Pak F. X. Subianto Pak F. X. Subianto itu ngasih tayangan ke saya Lalu dia itu ngomong begini Pak Pendeta gereja pertama itu katolik ya Ya enggak apa-apa nanya seperti itu Maka judul kita adalah Gereja pertama bukan katolik Gereja pertama itu disebut saja jemaat mula-mula Petrus Batu Karang itu juga Yesus mendirikan jemaat Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia disebut jemaat Kalau Bahasa Inggris disebut church, gereja It's okay, mau jemaat mau gereja tidak masalah ya Jemaat yang dimaksud adalah gereja Tetapi jemaat mula-mula atau gereja mula-mula Bukan katolik ya Nanti Anda akan tahu Loh munculnya katolik itu apa ya Kita berdasar Alkitab ya Sekali lagi Pak F. X. Subianto di Jakarta Kita berdasar apa yang tertulis di Alkitab Kan ada yang enggak tertulis Pak Ajaran Lesan Kan sudah dibilang Ajaran Lesan tidak boleh nabrak yang tertulis Baik, cepat saja ya Pak Subianto ya Kisah 11 ayat 26 Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat Gereja atau jemaat itu Satu tahun lamanya sambil mengajar Banyak orang tinggal di jemaat Dan mengajar ya Di Antioquialah murid-murid Untuk pertama kalinya disebut Kristen Tidak pernah ada disebut Katolik Pak Nasrani itu masih ada di Di kisah 24 ayat 25 Itu ada kata-kata Nasrani Lalu disini ada kata-kata Kristen Katolik tidak pernah ada Pak Ya nanti tak kasih tahu Bagaimana munculnya Katolik ya Di ayat 20 Di kisah 11 Di ayat sebelumnya Bahwa mereka itu memberitakan Injil Bahwa Yesus adalah Tuhan Jadi syarat disebut Kristen itu Ya harus Tuhannya harus Yesus ya Kalau Tuhannya Yesus Otomatis Allahnya Yesus ya Tidak mungkin Tuhan kok beda dengan Allah Tidak mungkin ya Terus Ya perhatikan Pak ini Gereja mula-mula Pak Perhatikan gereja mula-mula Kisah 2 ayat 42 Bertekun pengajaran rasul-rasul Pak Ya rasul-rasul ini kan Penyambungnya Yesus ya Mengajarkan tangi Injil Yesus Pembentukan gereja itu Bertekun pengajaran rasul-rasul Jadi bukan pengajaran dari Ya apalah ya Pengajaran rasul-rasul Apa yang diajarkan rasul-rasul Menyembah itu kepada Allah Kisah 2 ayat 42 Ya terus doa itu pada Tuhan Yesus Kisah 4 ayat 24 Baptisan itu dalam nama Yesus Kisah 10 ayat 48 Menyembah itu kepada Yesus 2 Petrus 3 ayat 18 Roma 9 ayat 5 Yudah 1 ayat 25 Ya Pak Mari kita uji Pak Kita uji Jadi jangan hanya mengklaim berdasar Yang tidak berdasar ya Pak Jadi kita berdasar apa yang tertulis di Alkitab Kita uji 1, 2, 3, 4, 5 Di Alkitab disebut Kristen Tadi Pak Kisah 11 ayat 26 Tidak pernah ada disebut Katolik Tidak pernah ada Jadi Kristen itu syaratnya harus percaya kepada Yesus Kristus Kalau Katolik percaya kepada siapa Pak? Percaya kepada Maria Ya kita harus jujur saja Katolik percaya kepada Maria Kalau Kristen percaya kepada Yesus Kristus Kalau Protestan percaya kepada Bapak Makanya ini hanya istilah saja Protestan disebut Sadrian Alah Esa disebut Kristian Penyembah Maria disebut Katolik Doa nomor 2 Kita uji nih nomor 2 Doa pengajaran Rasul-Rasul adalah kepada Yesus Tidak ada doa Bapak kami Katolik doanya apa? Doa Bapak kami Terus ke siapa? Ke Maria Nah beda kan Pak? Ya Terus nomor 3 Baptisannya Yesus Kristus Katolik baptisan apa? Bapak alah Bapak Alah Putra Alah Ruh Kudus Nah beda toh Kemudian yang keempat Yang disembah itu Yesus Katolik nyembah siapa? Ya jujur saja Nyembah Maria Pak Nah Ini fakta loh ya Kemudian nomor 5 Ya Kepala dari jemaat itu disebut penilik Penilik jemaat ya Atau penatua Penatua ini dipilih oleh pendeta Nah saya mau-mau jelaskan ini Efesos 4 ayat 11 Yesus itu memilih Rasul, Nabi, Pemberita Injil, Pengajar, dan Gembala Tiga yang terakhir Pemberita Injil, Pengajar, dan Gembala Di Indonesia disebut pendeta Jadi pendeta itu bisa Pemberita Injil Bisa mengajar, bisa gembala Ya Kalau Pemberita Injil sering disebut evangelis itu pendeta juga Kalau pengajar sering disebut guru itu pendeta juga Gembala sering disebut pendeta ya Ya pendeta juga ya Sedangkan Rasul dan Nabi itu beda Itu bukan jabatan kependetaan Ini di Indonesia ya Istilah pendeta kan tidak ada ya Kalau dalam bahasa Inggris Penilik jemaat itu disebut bisop Ya Bisop, penilik jemaat, mengepalai jemaat ini Memilih diaken ya Nah pendeta yang Pemberita Injil, Pengajar, Gembala Mutlak dipilih Yesus Tidak pernah ada pelantikan pendeta Pentah bisan pendeta oleh sinode Ini aslinya Alkitab Pak, di Indonesia kan harus sinode Ya, silahkan ya Tetapi saya hanya ingin memberitahu Sinode itu mengkudeta haknya Yesus Mestinya yang melantik para pendeta itu Yesus Tapi kan kita harus ikut sinode Ya tidak apa-apa, ringan-ringan saja Ya, ini era sedang COVID begini Kalau mau pelantikan silahkan Tidak usah datang Lewat Zoom kan bisa Harus datang Pak, ingat Anda mengkudeta haknya Yesus Yang boleh melantik pendeta Pendeta itu adalah Pemberita Injil, Pengajar, dan Gembala Adalah Yesus Tapi di Indonesia kan ada sinode Betul, di luar negeri tidak ada sinode Ya, jadi apa Ringan-ringan saja Kalau Anda harus mengikuti peraturan Harus dilantik Silahkan dilantik Ini era COVID Tidak usah maksa Tidak usah harus datang Masa orang dari Kalimantan Suruh datang hanya untuk pelantikan Lewat saja Zoom Sekolah Alkitab saja bisa lewat online kok Kotbah saja online kok Anda maksa banget pelantikan Pentahbisan pendeta harus hadir Ingat Anda mengkudeta haknya Yesus Yang boleh memilih pendeta itu Harus Yesus Pendeta, guru, pengajar itu Yesus Itu termasuk Termasuk Rasul dan Nabi Clear sampai sini Jadi hirarkinya seperti itu Nah sekarang Katolik bagaimana Katolik itu berpusat Pak Nah silahkan Silahkan Pak Siapa? Pak F.X. Subianto Yang jelas Gereja mula-mula Tidak disebut Katolik 100% Tidak disebut Katolik Bagaimana kalau Anda mengklaim Menurut kami Gereja itu Katolik Ya silahkan Kenapa munculnya Katolik ini dia Saya mau kasih tahu Kenapa bisa muncul Katolik Katolik itu adalah Penjabaran dari Markus 7 Ayat 7 Dan ayat 8 Itu munculnya Gereja Katolik Markus 7 Ayat 7 Dan ayat 8 Ya itulah munculnya Gereja Katolik Silahkan Anda jabarkan sendiri Kalau Gereja Protestan Pak Gereja Protestan itu adalah Penjabaran dari Roma 10 Ayat 3 Dasar dari Gereja Protestan adalah Roma 10 Ayat 3 Gereja Katolik Dasarnya Markus 7 Ayat 7 Dan ayat 8 Gereja Protestan Dasarnya Roma 10 Ayat 3 Gereja Allah Esa Dasarnya apa? Alkitab Kami Kami Htd Dasarnya Alkitab Ya Makanya Kami tidak Tidak Bisa Mengikuti Protestan Karena Protestan Dasarnya Roma 10 Ayat 3 Mengikuti Katolik Tidak bisa Karena Katolik Dasarnya Markus 7 Ayat 7 Dan ayat 8 Baca sendiri Ya nanti terus tepuk jidat Jangan mengklaim Gereja pertama itu Gereja Katolik Alkitab Nulis apa? Tapi kami punya Dasar lah Iya Dasarmu Markus 7 Ayat 7 Dan ayat 8 Ayo Bener gak? Iya bener pak Nah Gereja Protestan Gereja Protestan Dasarmu apa? Dasarmu Roma 10 Ayat 3 Ayo bener gak? Iya bener pak Nah Gereja Alkitab Alah Esa Dasarnya apa? Alkitab Jadi clear ya pak Gereja pertama Bukan Katolik Gereja yang mula-mula Gereja pertama adalah Gereja Alah Esa pak Ikutin ajaran Rasul-rasul Ya Rasul-rasul Tidak pernah doa Bapak kami Tidak pernah Baptisan Bapak Nauro Kudus Dan tidak pernah Menyembah Bapak Itu gereja Mula-mula pak Nah Kenapa kok sekarang Menyimpang? Silahkan Silahkan di uji Saya sudah ngasih bocorannya Katolik Kenapa jadi Katolik? Karena dasarnya Markus 7 Ayat 7 dan 8 Kenapa jadi protestan? Dasarnya Roma 10 Ayat 3 Tepuk Jidat Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS Haleluya Amin